Sebuah rumah di desa Tumpak Kejambatan Pujut Lombok Tengah hangus terlalap si jago merah saat ditinggal pemiliknya sholat terawih. Rumah itu merupakan milik Jumaydi yang berprofesi sebagai guru honorer di desa setempat. Hampir semua barang yang ada di dalam rumah tersebut hangus terbakar, termasuk uang tunai senilai 30 juta rupiah. Selengkapnya akan disampaikan Rekan Sinto, jurnalis dari Tribun Lombok. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Dea. Benar sekali seperti yang telah dikatakan tadi, bahwasannya Jumaydi yang merupakan korban kebakaran asal Dusun Lendang Lantan, desa Tumpak yang masih merupakan dari kawasan ekonomi khusus atau desa penyangka dari Pandelika, rumahnya hangus terbakar hampir 90 persen yang dimana isi dan paramotan dari rumah tangganya juga hangus terbakar begitu. Termasuk uang 30 juta rupiah yang juga ludes terbakar, yang dimana Jumaydi mengumpulkannya dari profesinya sebagai guru honorer di SDN terdekat. Diakuinya oleh Jumaydi bahwasannya uang tersebut akan digunakan sebagai akikah yang dimana anaknya baru lahir atau baru berusia sekitar 40 hari begitu. Jumaydi yang saat itu berada di rumahnya, saat ditemui di rumahnya menceritakan tercait kronologi awal terjadinya atau hangus rumahnya tersebut. Ia saat itu berada di mahjid terdekat yang dimana ia melaksanakan sholat isa dan tarawih berjemaah bersama para warga setempat. Yang di rumahnya saat itu memang tidak ada anaknya ataupun istrinya karena memang istri dan anaknya berada di rumah ibunya saat itu. Nah, saat berada di masjid, ia dipanggil oleh tetangganya yang dimana ia kemudian langsung berlari ke rumahnya tersebut dan sempat tidak percaya akan terjadinya kebakaran rumahnya. Warga dan tetangganya yang berada di lokasi kemudian langsung bersama-sama bergotong-royong melakukan pemadaman api secara swadaya dengan seadanya. Untungnya di dekatnya ada sumur bor yang kemudian dijadikan alat dan bahan untuk mempercepat pemadaman dari api tersebut. Dan diinformasikan juga oleh Jumaydi bahwasannya rute menuju desa Tumpak ini lumayan jauh dan jalan yang dialelui juga termasuk jelek sehingga kemudian Dinas Pemadam Kebakaran Kebupaten Lombok Tengah telah datang ke lokasi karena memang jarak antara desa Tumpak dengan kota Praya yang merupakan kantor dari Dinas Pemadam Kebakaran Kebupaten Lombok Tengah itu sangat jauh. Nah, seperti yang saya diatakan tadi bahwasannya terkait kerugian saat ini hampir semua rumahnya itu terbakar 90% dan hanya tersisa tembok yang berwarna hitam-hitaman termasuk juga bagian atapnya sudah tidak tersisa sama sekali. Dan sampai saat ini berdasarkan pantauan langsung saya dari berlombok.com di lokasi berbagai komunitas hingga pemiliki setempat terus menyalurkan bantuan baik itu berwarna perbuatan rumah tangga seperti tikar, kemudian kompor gas, dan lain sebagainya untuk meringankan Jumaydi selaku korban kebakaran. Nah, berdasarkan keterangan dari Kapolsek, kawasan Manalika, dan juga Kasatres Krim Polres Lombok Tengah yang langsung menuju ke lokasi saat terjadinya kebakaran mengatakan bahwasannya kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun seperti yang telah dikatakan tadi kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton